Halo teman-teman, salam sehat, salam sejahtera untuk teman-teman semua Ayo kita memasak, lanjut Nah teman-teman hari ini saya mau perkenakan produk dari segitiga emas Yang ada beras, minyak, minyak ini ada yang 2 liter dan 1 liter Garam ada yang 250 gram dan 500 gram Cuka ada yang botol besar dan botol kecil ya Gula pasir ada yang 1 kilo dan 500 gram Gula halus tetap ya 250 gram Ada lada bubuk Nah teman-teman ini semua memakai segitiga emas yang asli ya Oke, kita bisa dapatkan di pasar-pasar tradisional yang terdekat dan toko-toko terdekat Lebih dekat lagi dari blibli.com Oke, nanti saya cantumkan di bawah video ini ya Oh iya teman-teman, aku mau kasih tau sama teman-teman ya Kalau kita membeli garam, ini garam yang segitiga emas asli Jangan salah beli ya Ini 20-an tahun dan sudah terpercaya Oke ya teman-teman ya, ini oke banget Sudah ada S&I-nya Berstifikat hal-hal juga ya Teman-teman, hari ini yuk kita bikin Lauk atau sayur ya Kita mau bikin di mungkul dan kita panggang Kita siapkan daun secukupnya Di sini ada daun singkong, sudah saya petik 2 ikat ya Saya beli 2 ikat Ini ikan teri 100 gram Kalau petik di sini ada 5 papan Tergantung teman-teman memakan berapa banyak Tahu di sini ada 10 potong Dan di sini ada bumbunya yang mau kita haluskan ya Terdiri dari kemiri 4 Biji, bawang putih 2 siung Bawang merah 3 biji besar-besar Dan ini kunyit 1 ruas jari secukupnya ya Kalau ini dikit 2 ruas jari Lengkuas, ini jahe 2 ruas jari juga Gencur, yang agak gede ya Ini ya, 1 ruas jari Cabainya campur saya di sini pakai Cabainya campurnya ada 150 gram Dan ini ada terasi ya, 3 potong ya Cabainya memang mahal Tapi ini ide untuk usaha Oke Ini yang mau kita haluskan Kalau daun salam dan daun jeruk Enggak dihaluskan ya Ini air sudah mendidih Kita mau rebus daun singkong Saya di sini tambahkan Ini ada air kapur siri ya Saya pakai Yang benihnya ya Ini yang benihnya seperti air Kita ambil Saya pakai 2 sendok makan Kalau nggak punya Punya air ki juga boleh Pakai air garam saja juga boleh Ini saya tambahkan garam 1 sendok teh penuh Oke, lanjut kita masukkan daun singkongnya Pakai garam saja juga bisa ya Teman-teman ya Cuma dia masih kurang lembut Dia masih Dia hijau Ya untuk menghijaukan juga Tapi memang masih kurang lembut Kalau pakai air ki Dia pasti lembut-lembut sekali Air ki saya sudah habis Air abu ya Air ki itu air abu ya Bukan air abu-abu yang kita Untuk cuci piring itu Dikasih air Enggak ya Kita beli aja Di toko-toko yang terdekat juga ada ya Ada jual ya Di pasar Ini biasa kalau kita rebuskan Jadi sedikit Tapi hari ini kita mau makan daun singkong Mantap sekali Ini kita rebus Kita nanti lihat sebentar saja ya Kita lihat dulu ya Ini rebus selama 10 menit Nanti kita lihat dia sudah lembut atau belum Oke Ini kita rebus tidak sampai 10 menit ya Sudah lembut Kita terlihat lembut dari sini aja Nah Oke jangan terlalu lembut ya Nanti kalau terlalu lembut Hancur semua Ini kita angkat Kita cuci bersih Nah ini sudah saya cuci bersih Sudah saya peras Sudah saya potong-potong ya Biar agak pendek-pendek gitu ceritanya ya Oke Kita disini panasin dulu Pennya Disini saya tuangkan Minyak secukupnya Karena saya mau goreng Ini ya Ikan terinya dulu ya Kalau saya Goreng dulu Sudah dicuci bersih Kalau bumbunya enggak saya Cuci Enggak-enggak saya Gongsen Ikannya aja Ini sekarang sudah ya Kita gores setengah matang aja Biar enggak bau gitu ya Oke kita matikan api Kita sekarang mau ngadol bumbu dulu Ini tadi bumbunya saya Haluskan bersama air 300 ml ya Kita tuang ke sini Kemangkut agak besar Gampang diaduk Karena kan Daun singkong sudah saya Peres kering Jadi disini saya mau tambahkan Garam Garam Satu sendok teh penuh Gula pasir Satu Dua sendok teh ya Kalau perica bubuk Disini tinggal setengah bungkus Kita pakai setengah aja Karena udah ada cabainya Kita aduk lata Dan ini petai Kita masukkan Kita masukkan Kita aduk Kalau rasa kurang asin Boleh tambah ya Karena ini saya mau masukkan ikan terinya Ikan teri Kita masukkan Ini ikan teri kan asin banget ya Kita tambahkan penyedap rasa Satu bungkus Tergantung mau pakai apa ya Penyedapnya ya Ini saya punya tahu Mau saya hancurkan dulu Ini sudah ya Kita pinggirkan Ini tahu Kita lumatkan dulu ya Kita hancurkan Memakai garpu Bawang saya terlalu halus Teman-teman Kalau punya kemangi Boleh tambahkan kemangi Oke kan Ini saya mau tambahkan bawang goreng Saya tambahkan bawang goreng Tiga sendok teh Penuh ya Bawang putih goreng Kita tambahkan Satu sendok teh Penuh Kita bisa aduk Ini tahu Udah ada rasa ya Rasa asin-asin gitu ya Udah ada rasa Kita mau tambahkan telur Satu biji Ini telur agak besar ya Satu biji Kalau telur yang kecil Boleh Dua ya Ini lebih kurang 100 gram telurnya tadi Nah disininya Saya mau tambahkan Ini Cabainya tadi Satu Dua Tiga Empat Lima sendok Matan Ini oke Kita mau aduk Ini ya Daun singkongnya Kita mau campur dengan Cabainya tadi Kita masukkan Kalau teman-teman Merasa kurang asin Atau bagaimana Boleh ditambahkan lagi ya Garam atau apa ya Tapi disini saya rasa Ikan teri sudah asin banget Jadi tadi sudah cukup lah ya Untuk taruh di daun singkongnya Ini kita Kita Ini Biar rata ya Nah ini sudah selesai Dibuka semua begini Langsung kita aduk ya Langsung kita aduk Kita campurkan Sama bungkus tadi Kalau rasa kurang Manis Atau bagaimana Bisa tambahkan gula sedikit lagi Biar lebih enak Lebih mantap Rasanya Ini disini Biar teman-teman Lihat Saya mau tambah lagi Gula pasirnya Dua sendok Tee lagi Oke Ini ada terasanya ya Biar rasanya mantep Ini aja sudah wangi banget Tuh Ini itu tangannya Tidak takut ya Lomboan atau panas Kita sudah cuci bersih Tinggal kasih minyak Tidak usah takut Tangannya kepanasan Oke kan Oke sekali Nah ini sudah tertampur rata semua Kita mau tinggal bungkus Tadi dicicipin juga Ini tangannya masih kurang Kurang gula pasir ya Jadi saya disini tambahkan Dua sendok Tee juga Gula pasirnya Biar lebih Aduh Hai Jadi aduk rata Sekarang kita mau bungkus Ini saya mau bungkus ya Mau bungkus kita ambil Daun singkongnya Ini tergantung teman-teman Mau bungkus seberapa besar Dan seberapa kecil Tergantung mau bungkusan berapa Mau dijual berapa ya Oke Kita langsung bungkus Oke Kita bungkus begini aja Teman-teman Oke ya Nah ini kita taruh sini Langsung kita bungkus semua Sampai selesai Seperti ini ya Nah teman-teman Ini saya bungkus Dapat 11 bungkus Kalau teman-teman Bisa bungkus lebih kecil lagi Lebih bagus Kita bisa jual Satu bungkusnya goceng Ini dapat 11 bungkus Jadi kalau bungkusan besar ini Kita jual 10.000 Satu bungkusnya ya Oke banget Ini kita kukus Selama 30 menit Nah teman-teman Sudah 30 menit Kita angkat Ini sudah matang Oke Kita angkat ya Nah ini langsung kita buka Satu ya Cantik ya Ada petenya Ikan terinya Kelihatan banget Cantik banget Oke Kita tinggal panggah Alek makan Wangi sekali Halo semuanya Kali ini Aku mau cobain dulu ya Ini ada pepes ini ya Iya Pepes apa? Pepes daun singkong tahu Petai Daun singkong tahu Petai ya Angkat banget nih Ini wangi banget ya Oke Oke Kita mau coba ini Bias Ini bungunya rasa rotenya Enak banget nih Masihnya ada Guminya ada Wangi Siluk pedasnya sih Terlalu kerasa ya Manus banget nih Daun singkong Renek banget Enak banget Ini Terlalu kerasa Enak ya Ya buat temen-temen Langsung aja cobain Oke Semoga habisan Oke guys Ini cukup sekian aja Video makan-makan Dan video masak-masak kali ini Jangan lupa Boleh subscribe Like, comment Dan share ke semua teman kalian See you in another video guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax